Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ridwan. Pada video tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat QR Code yang bisa langsung terhubung dengan WhatsApp menggunakan Kanpa. Bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum gue tutorial, boleh dong tekan tombol like and subscribe-nya biar channel ini makin berkembang. Oke, let's go! Untuk membuat QR Code di Kanpa, kita bisa menggunakan fitur QR Code yang sudah tersedia di Kanpa. Kalau teman-teman belum tahu, di Kanpa ini sudah terintegrasi dengan QR Code di mana kita bisa membuat QR Code secara generat yang bisa kita gunakan untuk keperluan design kita. Caranya teman-teman scroll ke bawah, klik yang lainnya atau more, lalu pilih ya QR Code. Nah, di sini teman-teman tinggal klik dan nanti di sini akan ada instruksi supaya kita memasukkan URL tujuan kita dalam QR Code tersebut. Misalnya teman-teman mau ketika orang men-scan QR Code tersebut langsung tertuju dengan WhatsApp. Caranya teman-teman klik di Google yang namanya generat wa link, lalu setelah itu pilih yang create.wa.link. Nah, di situs inilah kita akan membuat link untuk menuju ke WhatsApp. Di sini teman-teman tidak perlu memasukkan kode apapun, tinggal masukkan nomor teleponnya saja. Misalnya di sini kita masukkan nomor teleponnya. Lalu, di sini adalah pesan yang akan tampil ketika si calon pelanggan itu meng-order kepada kita. Misalnya di sini, pesan pertamanya. Halo Kak, saya mau order titik-titik, misalnya order makanan atau order pakaian atau apa. Nama saya, siapa, alamat, biasanya kan gitu. Nah, untuk teksnya ini bisa disesuaikan. Nah, di sini kita bisa langsung membuatnya. Lalu, setelah dirasa cukup untuk membuat kata pertamanya atau kata pertama yang si customer kirim kepada kita, kita tinggal meng-generate mywa.link. Caranya klik yang ini, lalu tunggu beberapa saat nanti akan muncul QR Code dan juga link. Nah, di sini kita bisa menggunakan QR Code ini atau menggunakan link ini. Nah, karena QR Code kita dibuat terpisah di Canva, caranya kita klik yang copy link, lalu pastikan ke masukan URL ini. Lalu buat kode dan tara, QR Code-nya sudah jadi. Dan ini kalau kita scan, bisa langsung terhubung dengan WhatsApp yang kita arahkan ke nomor yang sudah kita generat di WhatsApp generat link yang ini. Jadi, pastikan memasukkan nomor yang benar dan aktif. Karena kalau misalnya tidak aktif, itu tidak akan tertuju kepada nomor tersebut dan tidak akan bisa terhubung. Tapi tetap bisa di-scan oleh QR Code ini. Nah, caranya setelah itu kita letakkan saja di desain yang kira-kira penempatan kita bagusnya di mana dan itu bisa disesuaikan dengan sesuai kebutuhan kita. Nah, jadi caranya sangat simpel. Teman-teman bisa langsung praktekan. Semoga video ini membantu dan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.